Intro Kamar dagang dan industri atau kadin Kadin dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1987 Kadin adalah wadah bagi pengusaha Indonesia yang bergerak dalam bidang perekonomian yang merupakan wadah bagi pembinaan pengusaha Indonesia untuk meningkatkan kemampuan profesinya dalam kedudukannya sebagai pelaku ekonomi nasional Selain itu, kadin berperan sebagai penyalur aspirasi pengusaha Indonesia dalam rangka keikutsertaannya dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi yang tercatat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 Menjadi wadah komunikasi dan konsultasi pengusaha dan pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa Undang-Undang No. 1 tahun 1987 dan ADART terbentuklah Kadin Jawa Barat beralamat di Jalan Sukabumi No. 42 Kota Bandung tepatnya terletak di Gedung Menara Kadin Jawa Barat Dengan terbentuknya Kadin Jawa Barat maka berlanjut dengan terbentuknya Kadin di 27 Kota Kabupaten yang ada di kawasan pemerintahan Provinsi Jawa Barat Keanggotaan dalam Kadin Jawa Barat terdiri dari Anggota Biasa atau AB dan Anggota Luar Biasa atau ALB di mana Anggota Biasa adalah perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum sedangkan Anggota Luar Biasa adalah organisasi pengusaha yang berbadan hukum seperti asosiasi, himpunan, atau gabungan Demi tercapainya tujuan Kadin Jawa Barat terdapat beberapa program yang dikemas dalam klaster-klaster sebagai berikut Program Penguatan dan Pengembangan Keorganisasian Program Kerjasama Kelembagaan Dalam dan Luar Negeri Program Penguatan Ekonomi dan Program Bakti Sosial Untuk mengoptimalkan layanan terhadap Anggota dan Masyarakat Kadin Jawa Barat telah membentuk beberapa lembaga non-struktural seperti LP3E, Lembaga Pendidikan Kadin atau Kadin Training Center, Lembaga Advokasi Kadin Jabar Sebagai wujud integritas Kadin Jabar dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat pada akhir tahun 2015 telah diterbitkan Peraturan Gubernur No. 108 tentang pengembangan dunia usaha di Jawa Barat yang merupakan payung hukum bagi pemerintah kabupaten kota dalam upaya menerbitkan regulasi terkait dengan pembangunan ekonomi dan peningkatan profesionalitas pengusaha di Jawa Barat Selain sarana-prasarana Gedung Menara Kadin Jabar terdapat juga gedung pendukung lainnya yang terletak di kawasan Surapatikor, Kota Bandung Kadin sebagai ilmu organisasi dunia usaha amanah undang-undang No. 1 Ton 87 Fungsi Kadin sebagai fasilisator, motivator, koordinator dan advokasi bagi dunia usaha dan kewajiban Kadin adalah dorong pertumbuhan ekonomi di wilayahnya dan juga membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan Kadin sebagai imitas strategis pemerintah dalam bidang ekonomi dan saya harapkan ke depan Kadin harus menjadi lokomotif ekonomi di Indonesia dan khususnya di Jawa Barat Nah selain itu kami berharap juga ke depan dan apa yang sudah kami bangun berkaitan dengan sinergi antara Kadin Jawa Barat dengan stakeholder lainnya perlu diperkuat dengan pemerintah provinsi, dengan lembaga-lembaga lain yang tertulia ini sebagai mitra strategis pemerintah karena Kadin menjadi mitra strategis pemerintah dalam bidang ekonomi ini Nah ke depan juga Kadin harus menjadi lokomotif ekonomi bagi dunia usaha di Jawa Barat Demi menyongsong industri 4.0 di mana menghasilkan pabrik cerdas yang berstruktur moduler sistem cyberfisik di mana semuanya sudah menggunakan jaringan internet tentunya Kadin Jabar bisa menjadi acuan untuk peningkatan kompetensi para pengusaha Indonesia dalam menyambut industri 4.0 dengan berbagai sarana dan fasilitas yang ada serta program-program yang dimiliki Kadin Jabar siap membangun perekonomian dan pengembangan dunia usaha Jawa Barat demi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia Jawa Barat